Fadilah atau keutamaan berjima di tiga malam ini Dalam kitab Fathul Izar ada beberapa keistimewaan atau keutamaan orang yang melakukan jima sesuai malamnya Seperti malam Rabu atau malam Selasa atau malam Kamis ini ternyata beda-beda Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji keutamaan berjima di tiga malam saja Barang siapa yang melakukan jima di malam Selasa Maka anak yang akan lahir itu akan menjadi anak yang barun lilwalidain Seorang anak yang berbuat baik berbakti pada kedua orang tuanya Ini kalau jimaknya di malam Selasa Barang siapa yang melakukan jima di malam Rabu Maka anak yang akan lahir itu Banyak akalnya Cerdas Tidak lambat akal atau fikirannya Aukasir al ilmi atau ilmunya banyak Menjadi orang alim Aukasir al syukri Atau anaknya itu pandai bersyukur Sering berterima kasih Baik kepada Allah Juga kepada makhluknya Ini keutamaannya jima yang dilakukan di malam Rabu Bagaimana keutamaan berjima di malam Kamis Waman jama'a fi lailatil khamis Barang siapa berjima di malam Kamis Ya kunul waladu Maka keberadaan anaknya Anak yang akan dilahirkan Mukhlisan adalah anak yang ikhlas Tulus Fi qalbihi di hatinya Hatinya itu tulus Murni Ikhlas Dan tidak pamrih Keterangan ini dikutip dari kitab Fathul Izar Semoga ilmu ini bermanfaat Amin ya Rabbal Alamin Mohon tetap berfikiran positif Tidak usah negative thinking Semoga bermanfaat Amin